Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan penetapan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas oleh pihaknya telah sesuai prosedur. Firly memastikan seluruh rangkaian proses hukum yang telah terjadi merupakan tanggung jawab pimpinan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri tidak setuju dengan penjelasan Komisioner Johanis Tanak yang menyalahkan penyelidik saat operasi tangkat tangan atau OTT terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Firly menegaskan penetapan tersangka oleh pihaknya termasuk penetapan tersangka prajuri TNI aktif dalam hal ini Kepala Basarnas, Marsikal Madia TNI Henry Alviandi dan Korsmin K. Basarnas Letko Afri Budi Cahyanto telah sesuai prosedur. Pimpinan KPK mengaku bertanggung jawab penuh atas proses hukum yang dilakukan segenap insan KPK. KPK pun diminta mengusut kasus ini hingga tuntas dan semestinya tidak perlu meminta maaf. Ya, kalau mengikuti pernyataan perdertanak mewakili binatang KPK, saya tidak setuju justru ya. Tidak ada persoalan maaf, memaafkan di sini. Karena kasusnya luar biasa. Tipikor extraordinary crimes dilakukan dengan extraordinary measures. Tidak ada celah yang disebut kesalahan kekeliruan. Sedikitpul ya. Jadi, permintaan maaf itu prematur menurut saya. Prematur karena belum dibaca, dipelajari, dan hanya dipelajari Undang-Undang Perlindungan Militer. Tidak dilihat Undang-Undang lain. Contoh, di dalam Undang-Undang ini, tersakait Marsda Penyelenggaran Negara, Undang-Undang 2899, ada tujuh subjek hukum penyelenggaran negara yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh adalah penyelenggaran negara yang memiliki fungsi strategis di dalam penyelenggaran negara. Antara lain, fungsi strategis itu ya Kepala Basarnas. Sehingga dia, termasuk sebetulnya penyelenggaran negara. Tidak semata-mata status militernya. Karena itu, tidak perlu, harus minta maaf. Saya betul kok KPK. Sementara itu, Menko Penuka Mahfud MD meminta semua pihak untuk menyudahi kisru perdebatan antara KPK dengan TNI terkait OTT Swap di Basarnas. Sehingga substansi korupsi yang telah diinformasikan dan dikoordinasikan kepada TNI oleh KPK, akan menjerat dua anggota TNI untuk dituntaskan melalui pengadilan militer. Mahfud menyadari kritik terhadap sistem peradilan militer kerap sulit membawa oknu militer ke peradilan. Namun untuk kasus ini, Mahfud MD yakin pelaku akan diganjar dengan sanksi hukum yang tegas. KPK menyatakan tersangka Kabah Sarnas Marska Madia TNI Henry Alviandi dan Korsmin Kabah Sarnas Letko Afri Budi Cahyanto mendapatkan total swap sebesar 88,3 miliar rupiah dari sejumlah proyek pengadaan. Terima kasih telah menonton!